Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note 5 dengan kodename Wired Handphone ini sudah menggunakan MIUI versi terbaru saat ini yaitu MIUI versi 11.0.3.0 yang kita tahu di MIUI terbaru ini, handphone Xiaomi Redmi Note 5 sudah tidak bisa mengaktifkan Wi-Fi dan hotspot secara bersamaan berbeda dengan MIUI versi lawas, yaitu di MIUI versi 9 kita bisa mengaktifkan Wi-Fi dan hotspot secara bersamaan jadi handphone berfungsi sebagai akses point menerima data dari router dan menyebarkan data ke device lain menggunakan fitur hotspot portable di handphone ini pada awal mula Redmi Note 5 ini muncul masih menggunakan sistem OS atau MIUI versi MIUI 9 fitur akses point bisa kita aktifkan tanpa harus menginstall program apapun tanpa harus mengunlock bootloader handphone ini tetapi di versi MIUI 10 kemudian MIUI 11 setelah handphone ini terupgrade sistemnya ternyata fitur hotspot dan Wi-Fi yang aktif secara bersamaan sudah tidak bisa lagi kemudian untuk mengaktifkan fitur hotspot portable dan Wi-Fi agar bisa aktif secara bersamaan kita membutuhkan file patchwvna9.zip ini bisa kita download di bawah video ini pada kolom deskripsi sudah aku sertakan linknya silahkan bisa di download dulu untuk file patchwvna9.zip nya kemudian setelah di download kita letakkan di memori internal Redmi Note 5 ini di bagian terluar jangan ditaruh di dalam folder taruh di luar pada memori internal Redmi Note 5 ini kemudian kalau sudah kita kopikan file nya ke memori internal kita matikan handphonenya dan kita masuk ke recovery mode untuk masuk ke recovery mode di Xiaomi Redmi Note 5 kita bisa menekan kombinasi tombol tombol volume atas dan tombol power aku ingatkan lagi ya buat teman-teman yang belum menginstall custom recovery silahkan simak linknya cara install custom recovery pitch black di bawah video ini pada kolom deskripsi dan untuk menginstall custom recovery handphone harus dalam keadaan unlock board loader oke sekarang kita mengakses custom recovery nya tadi kita sudah menekan kombinasi tombol power dan tombol volume atas kemudian saat muncul logo MI di layarnya lepaskan tombol power dan tekan terus tombol volume atas setelah muncul logo pitch black lepaskan tombol volume atas dan kita tunggu sampai muncul menu recovery pitch black ini kita tunggu sebentar kemudian setelah muncul menu-menu di recovery pitch black ini kita pilih menu install yang paling atas kemudian kita cari file patchwvna9.zip yang sudah kita kopikan ke memori internal sebelumnya ini dia filenya patchwvna9.zip untuk menginstall file ini cukup kita klik aja filenya kemudian ada opsi install di bagian bawah layar handphone ini kita coba ya klik filenya kemudian di bagian bawah layarnya ada menu sweep to confirm flash tinggal kita geser ke kanan aja kemudian ada proses installan yang berjalan kalau sudah updating partition details dan done kita bisa melakukan reboot system klik reboot system kemudian disini pilih download install aja kalau muncul halaman itu dan sekarang tinggal kita tunggu aja handphone ini loading kemudian nanti bisa kita lihat hasilnya bersama jadi untuk melakukan tutorial ini silahkan anda unlock bootloader dulu untuk Xiaomi Redmi Note 5 nya cara unlock bootloader nya sudah aku sertakan di bawah video ini pada kolom deskripsi setelah di unlock bootloader nya kita install custom recovery aku sarankan gunakan custom recovery pitch black recovery project kemudian baru kita lakukan tutorial ini menginstall file patchwv nya oke sekarang sudah menyal lagi handphonenya kita akan buktikan pastikan dulu handphone ini sudah terkoneksi ke jaringan wifi bukan data seluler ya tetapi jaringan wifi jadi kita akan menyebarkan jaringan wifi yang terkonek ke Redmi Note 5 ini menggunakan fitur hotspot portable jadi yang kita titeringkan itu adalah wifi yang terkoneksi ke Redmi Note 5 ini kita setup dulu untuk hotspot portable di Redmi Note 5 silahkan setting SSID nya bisa juga kita setel password kemudian kalau sudah kita setting hotspot portable nya kita aktifkan fitur hotspot di Redmi Note 5 nya via notifikasi tinggal kita klik saja untuk menu hotspot nya perhatikan sudah dual on sekarang hotspot nya on kemudian wifi nya juga on jadi handphone ini sekarang sudah bisa menjadi access point menerima wifi dan menyebarkan wifi yang terkoneksi ke handphone ini perhatikan ada dua sinyal di pojok kanan atasnya sinyal menerima wifi dan sinyal menyebarkan wifi nya atau sinyal menerima data dari router kemudian menyebarkan kembali data internet yang diterima handphone ini menggunakan fitur hotspot portable sekarang kita akan coba untuk mengkonekkan handphone lain ke Redmi Note 5 tadi sudah disetting SSID nya di hotspot portable Redmi Note 5 namanya adalah Redmi Note 5 ini dia sudah muncul ya untuk SSID dari Redmi Note 5 nya Redmi Note 5 jaringan tidak aman mode data rendah mengapa jaringan tidak aman karena memang tidak kita setting password untuk hotspot portable nya tadi kita setting tanpa keamanan silahkan untuk yang mau setting password juga bisa sementara ini kita coba dulu tanpa password kemudian setelah terkoneksi kita coba untuk browsing ke iPhone ini yang aku pegang di tangan kananku ini sudah terkoneksi ke SSID Redmi Note 5 jadi Redmi Note 5 ini berfungsi sebagai akses point menerima hotspot kemudian menyebarkan lagi atau menerima wifi kemudian menyebarkan lagi sinyal wifi nya menggunakan fitur hotspot portable kita coba akses ke blok magelang flasher oh tampaknya belum terkoneksi ini kita tunggu sebentar untuk sinyalnya masih di data seluler ya ada sinyal 3G oke sekarang sudah muncul perhatikan ada sinyal terkoneksi tithering ke hotspot lain untuk iPhone sinyalnya seperti itu berarti sudah terkoneksi kita coba untuk buka browser chrome lagi sekarang sudah bisa mengakses blok magelang flasher yang kita buka tadi kemudian kita coba akses ke YouTube ternyata aman ya koneksinya kenceng jadi perbandingan koneksi di Redmi Note 5 ketika menerima Wifi kemudian di handphone lain ketika tersambung ke Redmi Note 5 perbandingan koneksinya sama 1 banding 1 disini tidak ada perbedaan koneksi karena memang yang disebarkan dari Redmi Note 5 tersebut adalah Wifi yang terkoneksi ke handphone Redmi Note 5 bukan data selulernya di Redmi Note 5 tersebut tidak aku pasangi kartu SIM murni hanya terkoneksi ke jaringan Wifi kemudian kita sebarkan lagi menggunakan fitur hotspot portable oke sudah down sekarang Xiaomi Redmi Note 5 sudah berhasil menjadi akses point lagi tanpa harus mendowngrade firmware-nya ke MIUI 9 Xiaomi Redmi Note 5 sudah berhasil menerima Wifi dan menyebarkan Wifi yang dia terima lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa selamat menikmati